Di rumah kecil berdinding bambu di lingkungan langsepan kelurahan keranjingan kecamatan Sumber Sari Jember inilah Gilang Septia Putra Ramadhani hanya bisa melewatkan hari-hari di pembaringan Bocah 9 tahun itu tak bisa lagi bermain seperti teman-teman sebayanya Kanker kelenjar getah bening telah merenggut keceriaannya sebagai anak-anak Menurut Retno waktu itu di perut anak pertamanya ini memang muncul benjolan Namun setelah sempat dirawat di rumah sakit sekitar sebulan Gilang terpaksa dibawa pulang karena keterbatasan biaya yang dialami oleh keluarga Setelah 7 bulan lalu atau sebulan setelah mulai dirawat di rumah benjolan lain muncul Kali ini di wajah dekat mata Makin hari benjolan itu makin melebar Melihat benjolan yang semakin membesar Retno bersama suaminya Munir Kembali membawa Gilang ke rumah sakit Di sana dia kembali menjalani tes darah Dan hasilnya Gilang didiagnosa menderita kanker kelenjar getah bening Pihak rumah sakit dokter Subandi menyarankan agar Gilang dirujuk ke Surabaya Namun saran itu belum bisa dilakukan oleh keluarga Berarti kan itu bilang ke sami saya Ini enggak tahu Karena kan harusnya kan ada keinginan Untuk sementara ini belum mau lah ya Iya belum mau Nanti bicara sendiri bersama-sama Saya enggak tahu Kalau dari ibu pribadi sebenarnya mau Mau ya mau Tapi yang anaknya ya Gilang mau Tapi semuanya harus ikut gitu Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan Dari Jember 2 TV melaporkan